Sebulan sebelum kepergiannya, Gomblo menetangi Didit dan minta dibuatkan patung dirinya. Permintaan itu akhirnya digarap 8 tahun setelah kepergian Gomblo. Sujar Woto Sumarsono Ia wafat dalam usia 39 tahun, tepatnya pada 9 Januari 1988 setelah satu minggu dirawat di Rumah Sakit Darmo Surabaya akibat penyakit paru-paru yang telah lama dideritanya. Dan seperti yang diberitakan, masyarakat Surabaya berkabung. Mereka memenuhi ruas-ruas jalan hingga menyebabkan kemacetan sepanjang 5 km dari kompleks TPU Tembok Gede, tempat Gomblo diistirahatkan. Ia meninggalkan kebiar-kebiar dalam nadi nasionalisme masyarakat Indonesia yang sekaligus menjadi jembatan penghubung namanya dengan generasi sekarang. Iya, Gomblo. Oleh orang yang mengenalnya, Gomblo digambarkan sebagai pribadi yang hampir tidak pernah memikirkan untung rugi. Setelah memastikan kebutuhan di rumah tercukupi, maka selebihnya adalah bagian dari orang-orang sekitar, khususnya Wong Cili. Begitulah kebiasaan pria bernama asli Sujarwoto itu setiap menerima honor seusai konser. Tak jarang Gomblo pulang ke Surabaya tanpa membawa uang sama sekali karena sering habis di kota tempat konser untuk membelikan makan tukang beca atau membelikan baju bagi penghubung. Walau sosoknya kerap dianggap sebagai musisi yang suka menggelandang, namun sebenarnya ia menjalani hari-hari dengan natural. Layaknya seorang seni mantenar yang menerima penghasilan, ia juga menggunakan uangnya untuk membeli mobil dan rumah. Ada yang menarik dari Gomblo, ia rela mengendurkan idealisme musiknya demi penghasilan lebih. Tujuannya bukan untuk memperkaya diri, tapi demi terwujudnya penggilan hati dalam meringankan beban orang-orang di jalanan. Ketika menerima info bahwa album Kugadaikan Cintaku terjual dengan angka fantastis, Gomblo menyikapinya dengan datar. Baginya, setidaknya ada uang lagi untuk saudara-saudara perempuan di lokalisasi, tukang beca, serta kerabat lain yang membutuhkan. Hanya itu yang terlintas dalam pikiran Gomblo. Gomblo memang dikenal sebagai musisi yang orak gendeng-jeneng alias tidak gila tenar. Begitu penilaian dari rekan-rekan seniman yang sering bercokol di Balai Pemuda Surabaya pada era 70 hingga 80-an. Kehidupannya banyak dihabiskan di luar rumah dengan bermusik, menulis lagu, merokok, menggelar konser, kemudian menghabiskan sisa malam di pinggir jalan dan bercerita soal kehidupan dengan siapapun. Di saat tamu-tamu pria sibuk bersileweran mencari hiburan dari pengguna rock mini di keremangan malam, Gomblo justru menghabiskan waktu dengan duduk mendengarkan jeritan hati para wanita itu dan memberi mereka uang. Mengidap tuberkulosi selama 15 tahun tanpa peduli dengan kondisi kesehatannya, jelas menggambarkan bagaimana kerasnya latar belakang kehidupan Gomblo dan arah pemikirannya yang terbilang merdeka. Wiwi, sang istri, paham betul dengan ruang gerak Gomblo di luar rumah, karena keduanya memang punya perhatian yang sama pada nasib orang-orang yang berjuang di jalanan demi kampung tengah. Salah satu aksi fenomenal yang pernah dilakukan Gomblo, ialah membeli pakaian dalam wanita dengan berbagai ukuran dalam jumlah yang banyak, kemudian membagi-bagikannya di lokalisasi. Hal yang tidak pernah terlintas di pikiran orang-orang sejawatnya, Gomblo bahkan punya satu mimpi yang dianggap gila oleh teman-temannya. Ia ingin menghapus prostitusi di muka bumi yang dimulai dari kota Surabaya. Walau hanya terwujud sekitar 5% dari 100%, ia nekat memerangi hal itu karena Gomblo yakin, tidak ada wanita yang bercita-cita ingin bekerja sebagai pelacur. Dari sekian banyak kisah gelaran konsernya, Gomblo pernah turun panggung tanpa pamit setelah tahu acara gelaran yang meminta Gomblo bermain gratis, dikomersilkan oleh panitia. Didi Krianto selaku seniman Surabaya, yang juga merupakan adik kelas Gomblo saat masih duduk di bangku SMA Negeri 5 Surabaya, adalah saksi hidup dari kisah itu. Didi menuturkan suatu waktu, Didi diminta untuk membujuk sahabatnya itu agar bersedia tampil gratis dalam acara yang digelar oleh organisasi tempat Didi bergabung. Karena gelaran itu diadakan di kota tinggalnya, Gomblo menyetujui permintaan itu dengan syarat acara tersebut tidak boleh dikerciskan atau dikomersilkan, agar masyarakat benar-benar terhibur dengan gratis. Namun belum lagi manggung, seniman bertampang nyentrik itu tidak bisa menyembunyikan rawat wajahnya yang penuh rasa kesal, karena mendapati harga karsis yang tertera dalam undangan acara tersebut. Itu artinya gelaran yang meminta dirinya mengisi acara secara gratis telah dikerciskan. Sebagai pelampiasan, musisi kelahiran 12 Juli 1948 itu mengajak seluruh panitia naik ke panggung untuk menyanyikan satu lagu bersama-sama. Di pertengahan lagu dengan panggung yang penuh sesak itu, pelahan Gomblo mundur ke belakang dan turun dari panggung sambil menarik Didi kemudian bilang dalam bahasa khas Jawa Timur. 33 tahun setelah kepergiannya, pada Maret 2021, beberapa elemen masyarakat Surabaya meminta kepada pemerintah kota agar patung Gomblo yang menumpang dan sedang dirawat oleh Didi Krianto di Tugu Pahlawan itu ditempatkan di Balai Pemuda Surabaya. Mengingat Balai Pemuda merupakan tempat gomblo menempat diri, berproses serta menghasilkan lagu-lagu hits diantaranya lagu nasional kebiar-kebiar. Patung berbahan tembaga dengan bobot 200 kg yang semula menjadi ikon di Taman Hiburan Rakyat Surabaya itu, memang diambil alih oleh Dinas Pariwisata melalui perintah Tri Risma hari ini yang menjabat sebagai wali kota saat itu. Karena selain kondisinya tidak terawat, THR sendiri sempat ditutup sejak 2018 dan kembali direvitalisasi pada 2023 setelah areanya diisi oleh penghuni liar yang bukan warga Surabaya. Gomblo bukan saja milik warga Surabaya yang menjadi rumah seninya, tetapi milik Indonesia. Seperti sosok seorang ibu yang penuh cinta kasih, begitulah Indonesia dalam idealismenya yang dituangkan dalam karya. Ia merupakan salah satu dari para seniman bersuara kritis yang pernah memberikan sinyal kepada seluruh warga tanah air bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi di negeri ini. Ia juga merupakan pahlawan besar yang merawat jiwa nasionalisme rakyat melalui syair-syair. Kebiar-kebiar pelangi jingga. Terima kasih telah menonton!